Pemirsa untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salaudin Uno, memegang prinsip perjuangan. Ya, Sandiaga optimis, Pasron Ganjar Mahfud melaju ke putaran kedua pemilu Presiden. Rasa optimis dirasakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salaudin Uno, untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Untuk memenangkan pasangan nomor urut 3, Sandiaga Uno menegaskan, jika P3 dan PD perjuangan bekerja dengan prinsip 4A, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri pelatihan pembuatan sabun cucu piring di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersama pasangan Ganjar Mahfud, B3 terus menyerap aspirasi masyarakat hingga ke akar rumput. Sandiaga juga optimis pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, melaju ke putaran kedua. Perjuangan kita, saya menyebutnya sebagai perjuangan kepatas, kerja keras. Ini akan kita buktikan, kita akan turun sampai ke akar rumput untuk bekerja keras, memenangkan Ganjar Mahfud dan P3 secara ini. Nah ini sudah mulai terlihat hasil, dengan pesan-pesan harga murah, kerja muda, dan itu berkaitan diberima oleh masyarakat. Yang kedua, kerja cerdas. P3 terus melakukan komunikasi dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, untuk membahas 3G, yakni gercep, geber, dan gaspol, sebagai momentum baik untuk gerak cepat dengan membentuk gerak kampanye di beberapa wilayah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Luluh, INews melaporkan.